Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim Jamaah masjid cahyaning ati rahimahkumullah Dan pendengar setia RDI Radio Da'wah Islamiyah Malang Alhamdulillah siang hari ini pengajian kita istimewa Karena saya didampingi oleh guru kita Syekh Usman Soleh Al Maki Beliau pendiri pengasuh pesantren Markas Usman bin Affan Jalan Buchenfil nomor 11 Malang Atau biasa kita kenal dengan Ngalabat Tembalangan Atau biasa kita fadulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa attaba'ah hudah ila yawmiddin Amma ba'du Ikhwani wa akhawati fillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadithuna fi hadhal yawmi insyaallah Adil Qur'anil karim Alhamdulillah siang hari ini saya akan membahas tentang Hebatnya Al-Quran Nahnu fi hayatina Al-yaumiyah Naf'al asyia kathira Kita setiap hari dan hari-hari senantiasa Beraktifitas segala macam aktivitas Sehingga kita mengerjakan sesuatu itu menjadi satu adat Kebiasaan Karena kita kerjakan rutin tiap hari Kita gak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu selamanya Ada orang yang membaca Al-Quran setiap hari Ada orang yang ketagihan kopi Karena dia minum tiap hari Dia gak pernah meninggalkan kopi selamanya Dia jika meninggalkan kopi Maka akan pusing kepalanya Dan ada orang yang senantiasa setiap hari Baca Quran atau Wia Dan ada orang yang senantiasa Seneng nongkrong di kafi Ada orang yang senangnya itu ke mall Sekarang akan kita lihat Kebiasaan apakah yang senantiasa akan memberi manfaat kepada kita Terus menerus Aku tidak mengatakan apa yang saya sebut itu haram Tapi aku akan mengatakan Dari semua pekerjaan aktivitas tadi Kira-kira apa yang bermanfaat Untuk kita di dunia sampai di akhirat Apa yang semestinya nanti akan harus kita kerjakan Secara rutin Dan gak pernah kita tinggalkan selama-lamanya Mungkin kita akan berkorban Meninggalkan sesuatu Tapi kecuali satu perkara ini jangan Itulah Al-Quran Tidaklah kita jadikan Al-Quran ini wirid setiap hari Jangan kalian tinggalkan Al-Quran ini selamanya Walau kuntamari Walau kamu sakit Walau kuntamusafiran Walaupun kamu orang yang musafir Walaupun kalian sangat sibuk Sebagaimana kita tidak pernah meninggalkan makan Minum selama-lamanya Apakah kalian mungkin Mungkinkah kalian lupa Dalam satu hari tidak makan Jawab, mungkin apa tidak Mungkin apa kadit Mustahim Apalagi kita berdua Seperti kami ini Kata beliau Baru makan Siang Makan yang enak Terus begitu melihat Di medsos Ada makanan yang kelihatan bagus Langsung lapar Kenapa saya tidak tahu Wallahu alam Al-Quran Maka kita wajib Menjadikan Al-Quran ini wirid Untuk selama-lamanya Tidak kita tinggalkan Kenapa Coba ini penting Diberhatikan Kenapa kita tidak meninggalkan Al-Quran Karena orang yang berakal Orang yang pintar Itu tidak akan mungkin Meninggalkan sesuatu Yang bermanfaat bagi dia Semua Di dalam proses kehidupan kita Setiap Tingkatan-tingkatan kehidupan kita Senantiasa Quran ini Menemani kita Al-Insan Al-Insan Lahu marahil Yang takil Fihadihi dunia Lahu marahil Manusia Mulai dari hidup di dunia Ini dia punya Tingkatan-tingkatan Al-Quran Ma'aka Fikulli marahla Al-Quran Senantiasa bersama kita Di tiap kali Di tiap tingkatan tersebut Al-Quran Tidak pernah Meninggalkan kita Selama-lamanya Al-Ansa Nandur Ila marahil Al-Insan Mari kita lihat Proses Atau Tingkatan-tingkatan Kehidupan kita Manusia Al-Dunia Hujib di dunia Al-Alamul barzah Di kuburan Al-Mahshar Al-Jannah Atau al-Nar Surga Atau neraka Ini dia Minimal Macem-macem Daripada alam Yang harus kita lewati Kullu Hathih Marahil Al-Quran Lani Lani Terukaka Abadan Saya Kunu Ma'ak Fikulli Hathih Marahil Setiap Tingkatan-tingkatan Ini Kehidupan Kita itu Quran Senantiasa Bersama Kita Sayakunu Ma'aka Minad Dunia Ila An Yudkhil Kal Jannah Jadi Al-Quran Ini seolah-olah Akan menemani Kita Dari dunia Sampai Dengan Quran Ini Kita Dimasukkan Surga Maka Akan Saya Terangkan Bagaimana Quran Menemani Kita Di tiap Marahil Ini Dan Bagaimana Al-Quran Senantiasa Tidak Menialkan Kita Kita Mulai Dari Kehidupan Dunia Dunia Ini Tanpa Al-Quran Pasti Akan Gelap Gulita Pasti Kalau Kita Tanpa Al-Quran Ini Pasti Akan Celaka Dan Akan Gelisah Allah Setelah Berfirman Tidak 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 Menurunkan Al-Quran Kepadamu Supaya Kamu Susah Atau Celaka Dari Ayat Ini Allah Mengabarkan Kepada Kita Bahwa Al-Quran Diturunkan Untuk Kemudahan Di Dalam Kehidupan Kita Al-Quran Diturunkan Untuk Kita Supaya Kita Bisa Menikmati Kehidupan Ini Bersuka Suka Kita Hidup Sebagaimana Yang Digendaki Atau Yang Diinginkan Oleh Allah Subhanallah Sebagaimana Yang Kita Fahami Yang Kita Ketahui Semua Produk Pasti Ada Juklak Katalog Kulkas Itu Ada Katalog Apa Itu Buku Buku Panduan Sampai Juga Mobil Buku 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 Untuk Petunjuk Bagaimana Mempergunakan Alat Alat Tadi Supaya Kita Bisa Maksimal Menggunakan Mengambil Manfaatnya Dan Apa Yang Menyebabkan Alat Alat Itu Cepat Rusak Kalau Kita Mengikuti Kaidah Atau Petunjuk Dari Buku Yang Dikeluarkan Dengan Produk Tadi Maka Nisaya Produk Itu Akan Awet Tidak Rusak Tapi Kalau Kita Menentang Dari Petunjuk Buku Itu Maka Alat Itu Akan Berusaha Dan Manusia Ini Adalah Paling Agungnya Makhluk Maka Allah Menurunkan A'zom Alkitab Kitab Yang Paling Agung Kitab Ini Untuk Mempermudah Kehidupan Manusia Bagaimana Makan Bagaimana Minum Bagaimana Berjalan Bagaimana Berbicara Bagaimana Bergerak Apa Yang Kita Mendapat Manfaat Dan Apa Yang Nanti Akan Membahayakan Kita Kalau Kita Mempraktekkan Al-Quran Kitab Ini Maka Senantiasa Kita Akan Berjalan Di Atas Sirat Mustafim Kalau Kita Berpaling Dari Kitab Ini Sudah Berang Tentu Pasti Kita Akan Tersesat Kita Akan Hidup Dengan Susah Ini Surat Toha Allah Ta'ala Berfirman Barang siapa Yang berpaling Dari Ingat Kepadaku Maksudnya Berpaling Dari Al-Quran Bagi dia Sungguh Kehidupan Yang Semkit Kempus 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 Kita Gak Ngerti Apa Sebabnya Kita Gak Ngerti Apa Sebabnya Mungkin Dia Punya Harta Mungkin Dia Tampan Cantik Dia Punya Nasab Derajat Dia Punya Segala Kalanya Tapi Dia Tidak Mungkin Bahagia Kenapa Kenapa Lima Dha La Yujad Fi Hayatihi Quran Karena Dalam Hidupnya Tidak Ditemukan Al-Quran Di situ Allah Telah Menjelaskan Barang siapa Berpaling Dari Al-Quran Maka Bagi Dia Sungguh Kehidupan Yang Sempit Ini Di Dunia Belum Di Akhirat Dan Aku Kiring Mereka Yang Melupakan Quran Tadi Dalam Keadaan Buta Orang Tadi Protes Tanya Wahai Allah Dulu Aku Bisa Melihat Sekarang Aku Buta Kenapa Dia Dikiring Dalam Keadaan Buta Kenapa Karena Dia Merasa Cuek Dengan Al-Quran Dia Cuek Terhadap Al-Quran Di Dunia Quran Mengatakan Katakanlah Orang Orang Yang Beriman Tidaklah Kamu Menundukkan Pandangan Tapi Dia Melupakan Quran Itu Dia Jujur Malah Melihat Wanita Allah Berkata Tidaklah Janganlah Kamu Makan Riba Dia Makan Riba Ada Al-Quran Mengatakan Allah Berfirman Apakah Kamu Suka Memakan Bangkai Daging Bangkai Saudaranya Tapi Dia Terus Terus Liba Dia Seperti Memakan Bangkai Daging Bangkai Saudaranya Allah Ya Allah Memerintahkan Kepada Kita Supaya Istri Kita Wanita Wanita Muminat Untuk Supaya Memakai Hijab Memakai Jilbab Tapi Dibiarkan Tidak Maka Jilbab Itulah Yang Dimaksud Dengan Telah Datang Ayat-ayat Kami Kepada Kamu Tapi Kamu Melupakan Maka Kamu Sekarang Juga Aku Lupakan Maka Al-Quran Ini Bersama Kita Di Segala Macem Kehidupan Di Dunia Ini Akidat Kita Dari Al-Quran Ekonomi Kita Dari Al-Quran Siasatuna Minal Al-Quran Akhlaquna Minal Al-Quran Akhlak Kita Juga Dari Al-Quran Segala Sesuatu Kita Berjalan Atas Petunjuk Al-Quran Kalau Kita Susah Bacalah Al-Quran Kita Bahagia Juga Jangan Lupakan Al-Quran Al-Quran Senantiasa Ada Dalam Kehidupan Kita Pada Zaman Sahabat Tidak Ada Jam Tapi Mereka Tahu Waktu Itu Karena Quran Dengan Quran Mereka Tahu Waktu Itu Misalkan Dia Dari Rumahnya Ke Masjid Itu Menghabiskan 50 Ayat Mungkin Berapa Asro 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 Satu Juz Mungkin Dari Tempat Ini Ke Rumah Saya Satu Juz Segala Sesuatu Diketahui Dari Al-Quran Bahkan Nikah Dengan Al-Quran Maka Pimpinan Pimpinan Juga Dipilih Yang Apal Quran Gubernur Apal Al-Quran Gubernur Gubernur Nanti Yang Apal Al-Quran Semua Ukurannya Dengan Al-Quran Sampai Dalam Pemakaman Yang Didaulukan Adalah Orang Yang Afal Quran Di Dalam Orang Ukud Ada 70 Sahabat Yang Meninggal Dunia Sahid Ada Sebagian Sahabat Yang Banyak Luka Disini Ada Nabi Muhammad Mengubur Ada Nafrain Makbara Wakil Ada Indonesia Nah Arabi Subhanallah Jadi Makam Ini Ada Lubang Terus Lubang Yang Kedua Ini Namanya Lahat Jadi Yang Dipakai Disini Yang Ceko'anya Namanya Lahat Maka Rasul Tanya Karena Dua-dua Siapa Yang Hafal Quran Yang Hafal Quran Yang Ditaruh Di Lahat Artinya Yang Falk Quran Didaulukan Di Kehidupannya Didaulukan Bahkan Di Pemakamannya Pun Juga Di Istimawakan Demikian Juga Mereka Hidup Dalam Keadaan Bahagia Mulia Kamu Baca Terjemah Tidak Mungkin Kamu Akan Gila Tidak Mungkin Jiwa Kita Akan Sakit Tidak Mungkin Semua Para Sahabat Dan Orang Orang Yang Cinta Quran Adalah Orang Yang Su'ada Masir Sa'adat Al Quran Al Apa Kunci Kebahagiaan Mereka Al Al Quran Ini Kehidupan Di Dunia Al Marhal Al Qabr Kehidupan Kita Yang Kedua Nanti Adalah Di Kuburan Semua Yang Kita Miliki Akan Meninggalkan Kita Sendirian Di Kuburan Istri Kamu Yang Paling Mencintai Kamu Sangat Mencintainya Maka Tidak Mungkin Dia Menemani Di Kuburan Seandainya Ada Sayembara Temani Suamimu Di Kuburan Kamu Nanti Akan Dapat Emas Dia Akan Mengatakan Tidak Begitu Suami 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 Apalagi Suami Tanya Luar Biasa Tidak Mungkin Akan Menemani Istrinya Di Kuburan Betul 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 Kalau Kamu Akan Jadi Raja Temani Tapi Istri Kamu Di Mana Kubur Dia Tidak Akan Mau Dibingikan Anak Anak Kita Tidak Mungkin Menemani Kita Di Kuburan Betul Semua Yang Kita Miliki Akan Meninggalkan Kita Pada Saat Kita Sudah Dikubur Subhanallah Kecuali Al-Quran Ma'aka Fil Qabr Sampai Quran Ini Akan Menemani Kita Sampai Di Kuburan Surah Wahid Minho Temna'u Anka Azab Al-Qabr Satu Surat Saja Yang Dengan Satu Surat Ini Semua Adab Akan Akan Minggir Menolak Semua Adab Kubur Surat Surat Apa Tabarak Al-Mulk Al-Mulk 30 Ayat Surat Inilah Nanti Yang Akan Menjaga Kita Memagari Kita Dari Segala Macem Adab Kubur Maka Itulah Disunahkan Untuk Kita Membaca Setiap Kali Sebelum Tidur Siap 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 Karena Tidur Ini Adalah Mati Kecil Untuk Apa Persiapan Mati Yang Besar Ini Satu Juntuh Bagaimana Di Kuburan Kita Ditemani Oleh Al-Quran Kehidupan Yang Ketiga Kebangkitan Maksar Sirot Dan Seterusnya Demikian Juga Dengan Kehidupan Yang Ketiga Ini Tidak Mungkin Ada Sesuatu Yang Menemani Kita Di Hari Itu Seseorang Lari Dari Sudaranya Demikian Demikian Juga Ibu Dan Anak Anak Lari Semua Kawan Kawannya Masing Masing Melarikan Diri Masing Masing Semua Mikir Dirinya Sendiri Sendiri Tidak Mungkin Kawan Akrapun Dia Akan Memikirkan Sendiri Sendiri Nasib Sementara Matahari Di Atas Kepala Kita Panas Panas Luar Biasa Pada Saat Seperti Itu Keringat Ada Yang Sampai Kematah Kaki Ada Yang Sampai Kelutu Sampai Keperut Ada Yang Sampai Tenggelam Dimana Quran Pada Hari Itu Dimana Al-Quran Kondisi Yang Sangat Berat Dimana Al-Quran Akan Datang Dua Surat Yang Akan Melindungi Kita Pada Hari Tersebut Kita Gak Akan Terkena Panas Gak Akan Keluar Keringat Kita Akan Dalam Kondisi Aman Manusia Dalam Takut Bingung Tapi Orang Orang Ini Dalam Kedaran Aman Orang Orang Berkeringat Berjujuran Ada pun Kita Gak Keluar Keringat Dan Saya Ada Laki Yang Banyak Keluar Keringat Sampai Saya Di Eskimo Pun Akan Keluar Keringat Karena Ada Orang Yang Mengatakan Kalau Saya Baca Quran Keluar Keringat Juga Dia Menyangka Kalau Hawanya Panas Wala Saya Ada Di Musim Dingin Saya Memang Berkeringat Kita Kembali Ketema Kita Dua Surat Yang Akan Mengayomi Kita Yang Memberi Apa Mas Iyup Iyupan Mas Ma Suratan Apa Itu Dua Surat Ada Yang Tahu Surat 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 Al-Baqarah Dan Surat Al-Imron Boleh Diulangi Dua Surat Ini Akan Datang Mengiup Kita Apakah Ini Aja Tidak Al-Quran Akan Datang Bagi Kita Sebagai Safaat Mensafaati Kita Al-Quran Akan Mengatakan Wahai Allah Aku Membangunkan Dia Mengganggu Tidur Dia Di Malam Hari Langsung Buka Al-Quran Jangan 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 W Suma 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 Setelah Lihat W Lihat Grup Grup Terus Tidur Lagi Tapi Kita Mesti Begitu Bangun Harus Baca Quran Suma sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mendirikan sholat senantiasa memberikan al-Faqoh beramal bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan semata-mata berharap dagangan yang tidak pernah merugikan inilah perdagangan yang tidak mungkin akan terjadi kerugian di maksar pun Al-Quran akan melindungi kita menaungi kita dan juga akan memberi syafaat kepada kita dan yang paling hebat juga memperberat timbangan kita setiap satu huruf yang kita baca jadi setiap satu hurufnya sepuluh hasanat Alif sehingga jika kita ucapkan kita baca Alif minimal ada 30 hasanat ini yang akan memberatkan tiba-tiba kita itulah Al-Quran posisi Quran di maksar Al-an entahat wazifat Al-Quran muhimmatul Quran entahat Apakah habis manfaat dari Al-Quran Apakah sudah habis tidak tidak belum habis bahkan Quran akan menemani orangnya tadi menemani kita di surga amam al-alamin di depan semua manusia makhluk Allah dari manusia yang awal sampai yang akhir di hadapan para nabi para rasul di hadapan para wali-wali Allah dan para solihin Allah ta'ala berfirman bacalah Quran bukan di masjid bukan di makam bukan di maksar tapi di surga baca Al-Quran terus baca Tartil naiklah kamu sesungguhnya posisi kamu di surga nanti adalah sampai batas akhir dimana kamu menghafal atau membaca Al-Quran itu ini setiap derajat ini mahal ibarat kita sekarang naik lift gitu ya 100 tingkat terus menerus setiap tingkatan inilah ditentukan dengan Al-Quran yang kita baca tadi burj Khalifa ada menara tertinggi di Dubai insyaallah as-sahab tahtukah as-sahab tahtukah nah itu kalau kita naik disana itu awan ada di bawah kita hadha alijiddan wa thamanuhu ghalijiddan dan itu naik mahal sekali la yaskun fihi illa al-milyarderat tidak mungkin akan tinggal disitu kecuali orang miliarder di surga jauh lebih hebat jauh lebih indah daripada itu bacalah terus Al-Quran sampai pada akhir derajat apakah itu hanya untuk kita oh bukan ternyata bapak ibu kita bapak dan ibu kita juga mendapat manfaat dapet apa bapak dan ibu kita kalau anaknya Al-Quran dia mendapatkan mahkota nanti dari yakut dimana satu biji yakut yang ada itu lebih baik daripada dunia dan sisinya lihatlah manfaat daripada Al-Quran dan keagungan Al-Quran di dunia di kabur di masyar di surga maka orang yang berakal sudah pasti akan menjadikan Al-Quran ini bagian dari kehidupan ini yang saya maksud bukan hanya untuk orang-orang yang hafal Al-Quran yang tadi saya sampaikan itu bukan untuk orang-orang yang hafal Al-Quran tapi setiap orang yang memang dia mau membaca setiap hari orang yang hafal Al-Quran insya Allah mulia tapi bukan berarti yang lain tidak Allah aziz-jajal dan jajalani wa iyaikum menahil Al-Quran Allahumma ya ذا الجلال والإكرام Ya Rabb العالمين Ya Arhamal Rahimim Ya Mujib Dawah Al-Mutarrin Ya Rahman الدنيا والآخرة ورحيمهما إشرح صدورنا بالقرآن ويسر أمورنا بالقرآن ونور بصائرنا بالقرآن واشفي أمراضنا بالقرآن الكريم اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا في يدك معظم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ورضى اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر أشهد أن لا إله إلا أنتا أستغفركا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر